Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua Selamat datang di channel youtube FNB Kitchen Di video kali ini Aku mau buat sambal oles Untuk varian sosis dan lain sebagainya Nah kalau kalian mau tau Cara aku buatnya dan bahannya apa aja Ikutin terus videonya sampai selesai ya Jangan lupa like Subscribe dan tekan tombol loncengnya juga Agar tidak ketinggalan Video-video terbaru dari aku Terima kasih Disini aku udah siapin Otak-otak Sosis dan baso Yang udah aku tusuk pakai tusuk sate Seperti ini Kemudian Ini kita panaskan minyak Ini langsung aja Kita goreng ya Jangan lupa dibalik ya teman-teman Nah setelah udah mateng Ini kita angkat Dan kita tiriskan Kemudian ulangi Untuk varian yang sosis Kita masak sampai matang ya Nah sebenernya untuk variannya Kalian bisa diganti dengan Dumpling atau fish roll Atau enggak nugget Ini juga cocok banget kok sambalnya Nah ini ketika sudah matang Ini kita langsung angkat aja Dan kita tiriskan ya Selanjutnya Selanjutnya Ini aku udah siapin Sekitar 15 cabai rawit Dan sedikit aja Bawang putih Ini langsung aja Kita rebus Nah kemudian Ini kita ulek Kalau kalian punya blender Juga enggak apa-apa Bisa di blender Ini sesuai selera aja Kemudian Ini aku tambahkan Kaldu jamur Ini sekitar Seperempat sendok teh Atau juga bisa digantikan Dengan garam Nah ini kemudian Aku pindahkan Kedalam wadah Untuk tekstur Kehalusannya Ini sesuai selera ya Nah disini Aku pakai 3 saset Kecap bango Nah kemudian Ini kita aduk Sampai rata ya Nah untuk kalian Yang baru mulai bergabung Jangan lupa subscribe-nya ya Dan dengan tombol loncengnya juga Terima kasih Nah ini Sambalnya udah jadi Ini simple banget Buatnya kan Nah untuk sambalnya Ini langsung aja Kita olesi Ke varian baso Otak-otak Dan sosis yang tadi Kita goreng Ini kita Ratakan Sampai seluruh bagiannya Terkena sambalnya ya Nah sedikit info aja Ini tuh kalau di tempat aku Namanya Jajanan sopel Ini tuh Enak banget Ini paling lari Sama anak-anak sekolah Selain enak Ini juga Harganya relatif murah ya Kalau di tempat aku Ukuran Otak-otak dan sosis ini 5.000 dapet 4 Jadi Ini Bagus banget Untuk dijadikan ide jualan Selain bahannya Gampang Dicari Untuk sambalnya juga Nggak sulit kan Untuk dibuat Jadi Bagi kalian Ini wajib banget Untuk dicoba Nah gini Kita olesi Satu persatu Sampai selesai Ini kita tambahkan sedikit lagi Sambal olesnya ya Ini coba dimakan begini aja Ini udah enak banget Ini bener-bener laris banget Di tempat aku Nah ini udah jadi Ini enak banget Kalian wajib banget Coba Ini cuma digoreng aja Nggak perlu ribet-ribet Kita bakar Teksturnya juga Bagus banget Dan ini Untuk sambalnya Tahan lama ya Bener-bener Ini recommended banget Untuk dijadikan ide jualan Nah Terima kasih telah menonton Selamat mencoba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh